Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Restumentari Fatiha Abdi dengan MIMK 1A120005 dari Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Aniprodon leupogramicus atau ikan kerapu. Jadi ada tujuh topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama morfologi, yang kedua habitat, yang ketiga penyebaran, yang keempat pola adaptasi, yang kelima pola reproduksi, yang keenam manfaat ekonomi dan ekologi, yang ketujuh nilai gizi. Yang pertama morfologi. Pada ikan kerapu genus Aniprodon leupogramicus, warnanya abu-abu sampai abu kesoklatan, ada bintik coklat pada kepala, tidak ada gigi pada langit-langit, buntuk kepala dan tubuhnya panjang, tebal badan sekitar 11-15% dari panjang standar, dan 3-4 kali dari panjang kepala, siripnya bundar. Yang kedua habitat. Habitat utama ikan kerapu adalah di kawasan perairan berbatu dan berkarang. Beberapa spesies ikan kerapu ini hidup di perairan dengan kedalaman 100-200 meter. Terkadang juga ditemukan hidup pada kedalaman 500 meter. Namun umumnya kebanyakan mereka hidup pada kedalaman kurang dari 100 meter. Yang ketiga penyebaran. Ikan kerapu dapat ditemukan di Laut Merah, Pasifik Tengah, Pasifik Barat Daya, di tengah sejumlah perairan di negara seperti Afrika Selatan, Thailand, Jepang, Cina, Papua Nugini, Australia, Taiwan, Mikronesia, Polinesia, Filipina, India, Indonesia, dan sebagainya. Di kawasan perairan Indonesia, ikan kerapu itu dapat ditemukan di kawasan perairan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Pulau Buru, dan Ambon. Yang keempat, pola adaptasi. Suhu ikan kerapu berkisar antara 27-28,5 derajat Celcius dan 25-32 derajat Celcius. Suhu perairan mempunyai peranan sangat penting dalam pengaturan aktivitas, pertumbuhan, nafsu makan, dan mempengaruhi proses pencernaan. PH ikan kerapu berkisar antara 7-8 dan 7,5-8,5. Suatu perairan yang berpihar rendah dapat mengakibatkan aktivitas pertumbuhan menurun atau ikan menjadi lemah serta lebih mudah terinfeksi penyakit dan biasanya diikuti dengan tingginya tingkat kematian ikan. Salinitas terlalu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan. Ikan kerapu dapat umumnya menyukai selintas antara 30-35. Yang kelima, pola reproduksi. Stadia induk adalah tahap di mana ikan kerapu sudah memiliki kemampuan reproduksi atau mampu memproduksi telur. Ketika ikan kerapu sudah mampu memproduksi telur, maka ikan kerapu masuk ke stadia telur. Nah, telur adalah hasil dari aktivitas mijahan sebelum menjadi larva. Telur ikan bersifat adesif atau melekat atau juga non-adesif. Pada ikan kerapu, telurnya bersifat non-adesif. Ada pun telur yang dibuahi menjadi embryo, pada akhirnya mentas menjadi larva. Nah, kemudian lanjutan dari pola reproduksi. Larva adalah anak ikan yang berukuran sangat kecil dan masih dalam proses perkembangan. Larva kerapu di alam awalnya memakan kopepoda dan zooplankton kecil. Kemudian memakan krustase yang lebih besar seperti ambipoda dan udang misid. Setelah stadia larva tersebut, maka dalam siklus hidupnya tersebut larva ikan kerapu masuk ke stadia benih. Benih adalah anak ikan yang memiliki bentuk morfologi yang definitif, namun dari segi ukuran berbeda dengan hidupnya. Nah, usai tahap benih, ikan kerapu tersebut masuk ke tahap juvenil. Nah, juvenil adalah anak ikan yang mempunyai bentuk tubuh seperti induknya, tetapi lebih kecil dan organ reproduksinya masih dalam tahap perkembangan. Makanan utama juvenil ikan kerapu adalah ikan, kepiting, udang-udangan, lobster, dan muluska. Ikan kerapu yang telah dewasa dan telah masuk dan telah mampu memproduksi telur, maka mereka masuk ke stadia induk dan siklusnya berjalan lagi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang keenam, manfaat ekonomi dan ekologi. Dalam perdagangan internasional, ikan kerapu juga memiliki nilai juga yang cukup tinggi loh. Nah, jenis ikan ini dihargai sangat tinggi bukan cuma karena kesegaran dan rasanya, namun juga sebab reputasinya sepertilah membangkitkan viriliti atau kejantanan dan mempertahankan kesehatan jasmani. Salah satu negara impor ikan kerapu adalah Hongkong. Selain Indonesia, beberapa negara pengekspor ikan kerapu lainnya ke Hongkong adalah Filipina, Australia, Maladewa, Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Dalam suatu survei yang dilakukan pada 700 restoran di Hongkong dan Cina, bagian selatan, diperoleh informasi bahwa harga acaran ikan kerapu hidup lebih tinggi dibandingkan dengan harga grosir. Bila melihat tingginya permintaan ikan kerapu tersebut, tak hanya di tingkat domestik, namun juga di tingkat internasional. Salah satu wilayah Indonesia yang mana banyak para penelayan menangkap ikan kerapu adalah di wilayah Taman Nasional Wakatobi. Ikan-ikan kerapu yang ditangkap tersebut lantas diperdagangkan, ada yang diperdagangkan untuk kebutuhan domestik, dan ada pula untuk kebutuhan komoditas internasional. Yang ketujuh nilai gizi. Kadar protein 53% ikan kerapu menghasilkan laju pertumbuhan harian 0,31%. Pembutuhan asam lemak esensial ikan kerapu sekitar 9-16% dalam pakan dengan 2,5% omega-3. Karbohidrat pada ikan kerapu hanya dibutuhkan sekitar 10-20%. Vitamin dalam ikan kerapu yaitu sekitar 0,2%. Pada pakan ikan kerapu, mineral diberikan dalam bentuk mineral premix sebanyak 0,2%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya peparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.